Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, hari ini tanaman banggol kami berumur 11 hari setelah tanam Nah kalau di video sebelumnya kami sudah bahas bagaimana cara kami melakukan penanaman dan juga untuk pengocoran pertama Nah hari ini kami akan melakukan pengocoran yang kedua Nah jadi untuk tahu lebih lanjut apa saja pupuk yang kami gunakan di pengocoran kedua ini simak video kali ini sampai akhir Intro Halo sahabat seneng tani, kembali lagi di channel seneng tani bersama saya Titis Semoga tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat seneng tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani Nah seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi Jadi bahwa hari ini di 11 hari setelah tanam tanaman banggol kami akan kami lakukan penyiraman Jadi pada penyiraman yang kedua kali ini disini kami akan menggunakan Torsoil dan juga NPK 1616 Nah jadi yuk langsung saja kita ikuti bagaimana cara kami melakukan pengocoran yang kedua ini Halo sahabat seneng tani, hari ini kami akan melakukan pengocoran untuk tanaman banggol kami yang berumur 11 hari setelah tanam Nah kalau kemarin di pengocoran pertama kita sudah pakai power soil dan juga super intercourse kali ini kita ganti untuk pupuknya ini kita pakai MPK 1616 piramilla unik dan juga kita selalu pakai power soil dan untuk dosisnya ini power soilnya kita pakai 2 sendok untuk 20 liter air Ini merupakan pengocoran kedua ya Kemarin pengocoran pertama waktu di hari sabtu kemarin berarti sekitar setengah gelas ini berarti sekitar 100 jam kemudian untuk NPK nya ini kita pakai sekitar setengah gelas setengah gelas ini berarti sekitar 100 jam oke ini kita langsung melakukan pengocoran ke tanaman banggolnya jadi seperti ini kondisi limanggol di sebelah seri setelah tanam Alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus daunnya juga seger-seger dan memang kendalanya disini itu serangan ulatnya jadi kemarin kenapa kita pakai Tivoli juga sempat pakai M-cup juga untuk penyekreanya karena memang serangan ulatnya sangat masif jadi harus segera ditangani nah untuk pengocoran di fase-fase awal seperti ini memang sebaiknya menggunakan pupuk yang banyak mengandung NPK karena kemarin di pengocoran awal ini kami sudah pakai interforce yang kandungannya ada fosfat dan juga nitrogennya kemudian kali ini kita ganti pakai biara mila unik NPK 1616 dan di setiap pengocoran ini kami selalu menggunakan power soil untuk membantu penyerapan unsur hariannya supaya lebih optimal jadi lebih mudah diserap oleh tanaman terutama tanaman yang masih kecil ini bangkol varietas wirotama dua bedeng ini pertumbuhannya sangat bagus dan kemarin juga sempat hujan sebenarnya tapi alhamdulillah aman juga besok kita lihat bagaimana pembentukan buahnya bangkolnya sendiri pembentukan bunga semoga bisa kita kawal sampai akhir sampai berbunga dan bisa kita lihat hasilnya dan kita binginkan juga dengan varietas-varietas yang lain oke jadi itu ya sahabat serantani apa saja yang kami gunakan untuk pengocoran tanaman bangkol kami yang berumur 11 hari setelah tanam mungkin akan coba saya simpulkan jadi untuk pengocoran pertama kemarin kami sudah gunakan super interface dan juga power soil yang awalnya ini kami lebih fokus untuk pembentukan cerabut akarnya kemudian kali ini kita ganti super interface nya jadi NPK 1616 disini kami pakai Yara Mila Unik jadi setelah kami optimalkan pembentukan cerabut akar kali ini kami lebih fokus untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan daunnya supaya daunnya juga jauh lebih hijau kemudian lebar lagi jadi untuk persiapan pembentukan bunga supaya nanti pembentukan bunganya juga bisa optimal jadi kali ini di pengocoran kedua kami gunakan NPK Yara Mila Unik dengan dosis setengah gelas jadi itu sekitar 100 gram kalau satu gelas itu sekitar 200 gram kemudian untuk power soil nya ini kami gunakan 2 sendok kenapa sih kami selalu menggunakan asam bumat power soil untuk setiap pengocoran yang kami lakukan jadi power soil ini karena kandungannya asam bumat jadi sangat penting untuk lebih mengoptimalkan untuk usud hara yang kita aplikasikan supaya lebih mudah diserap oleh tanaman khususnya tanaman yang masih kecil apalagi tanaman kecil ini butuh untuk memperluas jangkauan serabut akarnya jadi dengan bantuan asam bumat ini akan jauh lebih banyak jadi akar akan dengan lebih mudah menjelar dan jangkauan serapannya juga akan semakin luas jadi dia lebih banyak menyerap air dan juga unsur haram untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan jadi kami selalu menggunakan asam bumat power soil untuk setiap pengocoran yang kami lakukan disini dan sejauh ini kondisi tanaman kami di sebelah seri selatanan Alhamdulillah masih sangat bagus pertumbuhannya bagus daunnya juga segar-segar dan sejauh ini memang untuk kedala utamanya yaitu serangan ulat jadi kedepannya akan terus kami update apa saja insektisida yang kami gunakan untuk mengendalikan ulat di tanaman bangkol kami disini jadi jangan lupa ya sahabat-sahabat panik jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video kami yang selanjutnya sekian video kali ini semoga beranfaat untuk sahabat-sahabat panik semua dan jika dirasa beranfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video kami yang selanjutnya terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang sampai jumpa di video-video kami selanjutnya tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati